Kitab Tawarih yang pertama, pasal 3 Keturunan Daud Inilah putra-putra Daud yang lahir di Hebron. Putra sulung Raja Daud ialah Amnon, lahir dari Ahinoam, orang Yisrael. Putra kedua ialah Daniel, lahir dari Abigail, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, lahir dari Ma'akha, putri Raja Talmai, dari Gesur. Yang keempat ialah Adonia, lahir dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, lahir dari Abital. Yang keenam ialah Yitream, lahir dari Egla. Keenam putra itu lahir di Hebron, tempat Daud memerintah sebagai Raja selama tujuh setengah tahun. Kemudian ia memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Disitu ia memerintah selama tiga puluh tiga tahun. Selama ia berada di Yerusalem, Batshuah, putri Amiel, atau Batshebah, putri Eliam, istrinya, melahirkan Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. Daud juga memiliki sembilan putra lain, yaitu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nugah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Semua itu anak-anak Daud, tetapi belum termasuk anak-anak para gundiknya. Daud juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Tamar. Keturunan Raja Salomo Putra Raja Salomo Inilah putra-putra Raja Yehonnya, orang tawanan di Babel itu. Putra-putra Pedaya ialah Zerubabel dan Simei. Anak-anak Zerubabel ialah Mesulam. Hanannya, Selomit, yaitu anak perempuan, Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja, dan Yusabhesed. Putra-putra Hanannya ialah Pelaca dan Yesaya. Putra Yesaya ialah Refaya. Putra Refaya ialah Arnan. Putra Arnan ialah Obaja. Putra Obaja ialah Sehanya. Putra Sehanya ialah Semaya. Putra-putra Semaya ada enam orang, yaitu Hatus, Yigal, Bariyah, Nearia, dan Safat. Putra-putra Nearia ialah Elioenai, Hiskia, dan Aserikam. Putra-putra Elioenai ada tujuh orang, yaitu Hudawya, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani. Putra-putra Sehanya.